Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan bersama instansi terkait Grebek Kampung Narkoba Berhasil amankan 5 orang di Jalan Rinti Susei Apung, Jaya Asahan, Sumatera Utara Penggerebekan dilakukan dalam rangka Operasi Antik Toba 2022 Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan Berawal dari kelima pemuda yang sedang duduk di luar rumah Dan pada saat didekati petugas, kelima pemuda tersebut berusaha melarikan diri Satu diantaranya berhasil melompat ke sungai, namun berhasil diamankan petugas Dengan cepat petugas pun melakukan penggeledahan rumah yang kerap kali dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunahan narkoba Disaksikan Kepala Desa Sei Apung, Jaya Dalam penggeledahan, tim gabungan berhasil menemukan barang bukti dua klip kecil sabu-sabu Kanit narkoba Polres Asahan, Ibtu Mulyoto mengatakan, kelima pemuda yang diamankan Mengatakan bahwa kamar tersebut milik pelaku yang berinisial ADD Yang pada saat dilakukan penggerebekan, pelaku melarikan diri dengan melompat ke sungai dengan menaiki perahu ke tengah perairan Melaksanakan operasi Antik Toba 2022, khususnya Polres Asahan memang ada TO berapa tempat, TO orang dan sebagainya Jadi hari ini kita tadi melaksanakan GKN, Grebek Kampung Narkoba, tepatnya di Rintis, Seapung Dari hasil penggerebekan tersebut diamankan lima orang Lima orang diduga sebagai pengguna maupun pengedar Jadi dari hasil penggerebekan salah satu rumah milik saudara S Sekarang sedang diburu, didapati satu klip Dibuga berisi tarpo tiga jenis sabu dengan seberat 8 gram Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto疙 were Chegadowing, dengan tronan mae, déjada di Ho 5000 Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto yay? Dari Asahan, Sumatera Utara, 노ải Е Tower,